Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau memaknai ramalan dan prediksi Memaknai arti kata ramalan dan arti kata prediksi Banyak orang menyamakan antara ramalan dan prediksi Padahal sebenarnya antara ramalan dan prediksi secara hakikatnya Kedua kata ini berbeda Prediksi Banyak orang melakukan prediksi bahkan ahli cuaca, ahli spesifikasi yang lain Mereka juga bisa melakukan prediksi Tetapi mereka tidak mudah untuk membuat suatu ramalan Perlu diketahui Prediksi adalah suatu perkiraan Yang mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi Jadi kita bisa bilang bahwasannya Prediksi itu 50-50 Belum pasti, belum tentu Itu prediksi Jadi secara hakikat prediksi itu belum tentu Belum pasti Masih 50-50, masih samar-samar Sedangkan dengan ramalan Ramalan adalah suatu perkiraan mengenai hal-hal kedepan yang memang dominan akan terjadi Jadi ramalan itu adalah suatu gambaran masa depan Yang memang dominan pasti terjadi Memang pasti terjadi seperti itu Itu ramalan Jadi ramalan dan prediksi itu beda Kalau ramalan itu adalah suatu gambaran yang memang pasti terjadi Sedangkan prediksi itu adalah suatu perkiraan Yang belum pasti terjadi Yang belum tentu terjadi Atau masih 50-50 Dimana Prediksi ini belum tentu terjadi Sedangkan ramalan Bisa dipastikan dia terjadi Dominannya dia terjadi Oke Bukan hanya itu saja ya Contohnya saja Contohnya saja Saya bercontoh supaya kamu bisa tanggap Contohnya prediksi Yaitu adalah seperti tokoh-tokoh spiritual Seperti Mbak Yu Roy Kiyoshi Mbak Mijan Mereka bisa melakukan prediksi Diprediksi pengganti presiden Diprediksi di tahun ini Diprediksi Gini-gini-gini Mereka bisa membuat prediksi Dan prediksi yang mereka buat itu Secara hakikatnya Masih 50-50 Belum tentu terjadi Dan bisa terjadi Jadi Pembuatan prediksi mereka Itu sifatnya 50-50 Contoh lain Seperti apa? Seperti Ahli cuaca Ahli cuaca Itu memprediksi Nanti di Bulan ini Atau Bulan ke depan Atau tahun depan Akan mengalami Gini-gini-gini Itu hanyalah Prediksi Bisa saja terjadi Bisa saja tidak terjadi Jadi hukumnya masih 50-50 Belum pasti Belum tentu Sedangkan Ramalan Seperti Ramalan Jayabaya Ramalan Adalah suatu Alur cerita Masa depan Yang memang Dominan pasti terjadi Ramalan itu Sebenarnya Adalah gambaran Masa depan Yang memang Pasti terjadi Berbeda Dengan Prediksi Dimana Ramalan Ini Seperti Ramalan Jayabaya Hampir 90-95% Terjadi Contoh Di dalam Ramalan Jayabaya Ada ayat Yang berbunyi Bakal Onokreto Tanpo jarak Itu maksudnya apa Mobil Terjadikan Lalu Ada lagi Yang kedua Tanah Jawa Kalungan Wesi Maksudnya apa Ril Sepur Kereta api itu Ril Sepur Itu adalah Kalungannya Jawa Masih ada lagi Yaitu adalah Seperti Halnya Penjajahan Orang Jawa Akan dijajah Akhirnya apa Terjadi Bukan hanya Itu saja Masih banyak Ramalan Jayabaya Yang memang Sudah terjadi Bahkan Ramalan Jayabaya Meramalkan Akan Kehancuran Indonesia Kehancuran Nusantara Dan Hal ini Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Si Jayabaya Meramalkan Masa depan Indonesia Seperti itu Apalagi Dengan segala Gejala-gejala Yang sudah Nyata Dinyatakan Di alam Nyata Oke Perlu Diketahui Juga Setiap Orang Itu Mampu Membuat Prediksi Setiap Orang Mampu Membuat Prediksi Tetapi Tidak Semua Orang Bisa Membuat Ramalan Jadi Semua Orang Memang Bisa Membuat Prediksi Tapi Tidak Semua Orang Bisa Membuat Ramalan Karena Prediksi Hanyalah Sebatas Perkiraan Perkiraan Saja Yang Sifatnya Itu Belum Pasti Dan Masih Fifty Fifty Sedangkan Ramalan Adalah Suatu Petunjuk Ramalan Itu Sebenarnya Adalah Suatu Gambaran Masa Depan Yang Sudah Bocor Kepada Orang Orang Yang Dekat Dengan Tuhannya Jadi Ramalan 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 Yang Sebenarnya Sudah Tidak Bisa Diubah Yang Akhirnya Bocor Kepada Orang Orang Tertentu Yang Memiliki Kedekatan Dengan Tuhan Jadi Tidak 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 Semua Orang Bisa Membuat Ramalan Tapi Semua Orang Bisa Membuat Prediksi Dan Perlu Ketai Juga Ramalan Hanya Bisa Dibuat Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Jadi Ramalan Itu Adalah Alu Cerita Kehidupan Adalah Alu Cerita Kodrat Takdir Alam Yang Memang Tidak Bisa Diubah Hanya Saja Ada Orang Orang Tertentu Yang Mendapatkan Bocoran Mengenai Takdir Ilahi Seperti Sang Jayabaya Sendiri Jayabaya Sendiri Mendapatkan Bocoran Mengenai Takdir Yang Akan Datang Mengenai Kodrat Masa Depan Yang Akan Terjadi Sang Jayabaya Membocorkan Semua Itu Dalam Bentuk Syair Yang Akhirnya Dibuat Dalam Bentuk Ramalan Jadi Ramalan Itu Memang Cara Kodrat Itu Pasti Terjadi Itu Sekian Informasi Mengenai Makna Dari Prediksi Dan Ramalan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Terima Kasih Terima 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 Terima